Halo? Halo? Woi, siapa ingat? Ini Mem Yuni ya? Iya sayang, aku lagi live, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah Fira kali minta takedown, kenapa? Iya yang seperti kemarin saya bilang itu Sebentar, yang telepon banyak dok, aku gak ingat satu-satu sayang, kenapa? Apa? Kamu bilang apa kemarin? Iya yang waktu saya pesan suara itu yang bilang apa ya, minta sarannya gitu maksudnya gimana ya, kan saya memang sih sudah mau finish kurang 6 bulan Iya, terus? Terus, saya kan waktu itu kan jaga nenek Iya, terus? Neneknya, apa ya, kerja baru 6 bulan, neneknya udah meninggal kan Oke, kamu mau pulang kan? Tentang kamu pulang itu, kamu mau nge-break itu 2 bulan itu kan? Oh, bukan Bukan, oh sorry, sorry jangan terus Iya, maaf Ah, terus? Iya, terus? Ya, awalnya kan majikan bilang gini Sekarang kan nenek sudah gak ada Terus, apa, suruh bantuin di warung gitu kan, di warung makan Katanya suruh nyampu-nyampu gitu Tiba, eh malah suruh Ya, pokoknya Suruh bersih-bersih 3 hari di sana Iya, terus? Dalam seminggu Dalam seminggu itu 3 hari bersih-bersih di sana Terus, kan bukanya kan hari Sabtu sama Minggu Duh, ehemprimu terlalu deket kan, Duh? Malah Ehemprimu terlalu deket, Duh? Belenduk-belenduk suara Iya, bukawarunya kan hari Sabtu sama Minggu Terus, Sabtunya saya juga di sana Awalnya kan Sabtu saya di rumah Minggunya libur Terus, Sabtunya di sana Terus lama-kelamaan Minggunya di sana juga suruh lembur Ya, memang sih Kalau hari Sabtu biasanya sampai jam 10 malam Sampai dari pagi Dikasih 200 Terus, minggunya waktu itu suruh lembur Dikasih Kadang 300, kadang 400 Itu menurut Mem gimana ya? Oke Sebenernya, kamu dikasih itu Kamu mau nggak? Atau kamu memilih untuk tidak mau menerima itu Tapi, dan menolaknya Itu kan dua yang berbeda, Sabtunya Karena ada orang yang Ini kalau berbicara peraturan itu sudah salah Dikasih uang atau tidak, itu tetap salah Tapi kan biasanya kalau kita nih Kalau kita nih Dikasih uang Diam-diam aja Giliran nggak ada uangnya Marah gitu loh Ngerti nggak? Jadi semua terpulang sama kamu, sayang Kamu maunya seperti apa? Oh gitu ya? Iya Karena menurut peraturan nggak boleh Tapi biasanya Kalau yang dikasih uang itu Kalian diem gitu loh Bener nggak? Lah Miss Yuni tria-tria Ya salah Lah kamu sendiri Miss Aku butuh duit lah Dia terus piye Iya sih Bener nggak? Jadi Gimana sayang? Jadi saya merasa Merasa itu bingung Kayak Maju salah Mundur salah gitu Waktu itu saya pengen notice kan Saya nggak kuat kan Ya memang sih sekarang sudah Sampai mau finish Kurang 6 bulan Eh bulan 10 ya Alah kurang saidus Kurang saidus Minis ya Saya sabar Iya sih Saidus ya Biasanya Biasanya orang kalau udah Kalau Kerasa capek banget Mem Soalnya kan di warung makan kan Ganteng sendiri Kadang memang ada yang bantuin kan Filipin Di aparteman kan Tapi kayaknya Saya yang Semuanya yang di handle gitu Kalau minggu juga Kayak Karena kamu sudah merasa capek Sebenarnya kamu merasa capek Jadi Kamu Kamu Kayak Hei Apapun itu udah nggak benar di hatimu Karena semua itu Karena semua itu di hatimu sayang Jadi kalau Kerasa ikhlasmu itu sudah Udah deh aku capek deh Enggak deh Enggak deh Gitu loh Jadi kamu Kamu diperintah sedikit ya saya mau sih Di kongonopolis Roto Nesu Pembawaan sayang Karena hatimu nggak damai Iya Oh gitu ya mem Iya Jadi saya Kayak ngerasa Lelah gitu Kayak Wis sabar Wis ikhlas Neneng Jadi kurang apa meneng Neneng Kayak Kadang pengen mundur Neneng Kayak pengen notice banget Kalau Rasa capek banget Tapi ya Kalau notice gimana Gitu udah Mau finish juga Terus gimana Alasannya gitu Kira-kira bisa nggak ya Wis domongi kok Sebentar lagi Ini ujian Markona Emang-emang Tiga bulan Kenapa daripada pulang Indonesia Lelah 10 men Lelah 10 Tinggal Mere-mere-mere-mere-mere Wis bulan 10 Ya Emang-emang Jangan Jangan putus asa Ya Tak bantu doa Terus gimana Karena tak idoni Yang telu ya Amin Makasih Loh kok di amini Orang di doni Kok malah di amini Terhantem juga ya Tak dungani Dora Tak idoni Rapa Tak idoni Tak idoni Terus Duh 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 Kalau tak 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 Dela Kaca penggala Kamu pasti bisa finish Ya Iya Maksudnya Nanti kalau finish Bisa Cari sama Mem Oke Siap Bisa Kolek finish Srening Gaya tumpengan Sukuran Ngekekne duwe Gaya tonggo-tonggo Teparo Kalau sudah sukses Finish kontrak Nitip saya Kasih no tetangga Ya sedekah Sa idik-sa idik Buat tetangga Ya Ben kedepannya Dapat majikan yang lebih baik lagi Iya Eh Kantornya dimana ya Kamu SMS Koko aja Koko Thomas Oh Saya gak punya Makanya Liatan deh Facebook Uni TKW Hongkong Cari Maksudnya di Yunlong Di Yunlong Gimana Enggak Kita andik wampu Oh Oh Gleonan deh Facebook Uni TKW Hongkong Habis itu Kamu cari nomor Nomor teleponnya Koko Thomas ya Hmm Ada yang lain lagi Enggak sih Enggak sih mem Berarti ya Memang saya harus Dikuat-kuatin Itu semua kan dari hatimu Hatimu sendiri yang capek Kamu kasih bisa Tinggal 5 bulan Iya Emang Emang-emang Emang-emang Iya Emang-emang Wah Kalau yang lainnya Kamu nge-break Ngisi-ngisi Emang-emang Soalnya kan Soalnya kan ya Di rumah Itu kan Wispapenya Belum Kalau ditambah Tiga hari Itu Suruh bersih-bersih Suruh Nyapin ini Buat hari Sabtunya Itu kan Di rumah Rumahnya Gede banget Besaran Semuanya Pokoknya Tapi gak usah khawatir Kalau hatinya Ikhlas Itu nyaman Jadi lewat Nyambut gawe Itu juga Diperhitungkan Ini Itu jawabku Itu jawabku Tapi seringan Capek itu Malah enak Kamu capek hati Sama capek tubuh Itu beda Capek hati Kamu gak bisa tidur Karena batin Dan badan Itu beda Badannya capek Tapi hatinya capek Itu gak nyambung Kenapa banyak orang Minum obat tidur Karena batin Dan badan Itu tidak sesuai Badannya kesel Remek Hatinya Melayang-layang Bener gak Nah Dari situlah Kamu harus belajar Ikhlas Orang gampang Mengikhlas sih Tapi mau gimana lagi Sama tak kasih tau Bukan sama Kadang-kadang Aku sendiri juga gak ikhlas Tapi apa yang bisa Aku lakukan Kalau aku gak ikhlas Marah Marah sama yang Buat hidup Gak juga kan Marah sama majikan Dia dipecat Marah sama yang Buat hidup Kita gak apa-apa Mas Ian Marah-marah aja Tapi Bener gak Marah sama majikan Dipecat Marah Bawa bapak Diantemi dia Marah sama aku Antem helikopter Dia semua Bener gak Jadi Dia gak usah mikir Yang aneh-aneh Ya Iya Makasih ya Maaf Sudah ganggu Enggak Enggak Sama-sama Aku sendiri juga bisa Bantu Seneng Ada yang lain lagi Terima kasih sayang ya Terima kasih ya Buat teman-teman di luar sana Saya selalu Berkata bahwa Dua Kena digolei Tapi Keselihati Keselihati Keku gak bisa Dicari Keselihati itu Gak bisa Kok gak bisa Dicari Gak bisa Dibati Jadi Buat teman-teman Badan dan batin Itu harus seimbang Kok ngomis Ya seperti yang Saya ceritakan tadi Kita capek tubuh Tidur Sementing hatinya Gak apa-apa loh Gak goyah loh Tidur Ngeleker Iya Tapi Kita capek batin Gak bisa Turun Melayangnya Pikirannya Pernah Pernah Pih bujuku Kayak apa Selingku Pikirannya Jember Aduh Mbok Wah pikirannya Melayang Semarang Waduh Pak li Kok bisa Ngapus Aku Pikirannya Gak jelas Melayang 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 Badan Di sini Batin Melanglang Buana Nah Dari situ Walaupun Sudah tidur Puas 12 jam Cek ngantuk Cek kesel Kenapa Batin ini Mau gak turu Jasatnya Tak turu Nah Kebanyakan Dari kita Minum Berat tidur Tapi setelah Bangun Apakah Bahagia Enggak Saya pribadi Itu Dulu ya Waktu saya Masih muda Kasaran Masih muda Saya tuh Capek Lelah Dengan kehidupan Frustasi Walaupun Uang saya Banyak Gaji saya Banyak Tapi saya Enggak Bahagia Akhirnya Saya minum Minum Mabuk Nah Saya pikir Dulu dengan Mabuk Bisa menghilangkan Segala Masalah Ya jenengnya Wong desok Wong kampung Mabuk Dibikirnya Wes Bisa menghilangkan Segala Masalah Tak rasa-rasa Ini Ngombe Ngombe Ini Gak enak Gelagak Gelagak Gulu Panas Baring Geblak Geblak Semabut Semabut Sisu Masalah Pancet Bisa Masalah Pancet Nah Dari situ Saya belajar Mabuk Bukan Menyelesaikan Masalah Tapi Malah Nambah Masalah Baru Lah Kadang Orang Mutah Mutah Sagengen Sisu Temangan Bareng Mbak Koncor Enes Gelim Ngancani Jadi Kalau Zaman Muda Itu Mabuk Ngepil Itu kan Cari Pelampiasan Karena Hatinya Gak damai Orang-orang Seperti itu Adalah Hatinya Gak damai Kalau Hati Damai Itu Gak Minum Maksudnya Boleh Minum Tapi Tidak Berakhir Dimabuk Karena Kalau Sudah Mabuk Itu Sudah Sudah Salah Menurut Padapat Saya Karena Memang Orang Yang Mabuk Mabuk Ya Beda Dengan Orang Yang Mabuk Bangga Kan Banyak Sekarang Orang Minum Minum Ditunjukkan Dengan Bangganya Ini Aku Ngembaki Beda Beda Dia Tidak Mabuk Tapi Pamer Ini Pamer Orang Bener Bener Minum Frustasi Itu Biasanya Ngembaki Dekem Dia Gak Kepingin Konyoner Itu Bener Frustasi Tapi Kalau Ngembaki Genteang Genteang Kalau Gobotol Orang Gaya Karena Genteang Genteang Ngomong Gak Jelas Gak Menurutku Gaya Karena Memang Mabuk Total Kok Ate Tukaran Bia Tukaran Bia Tukaran Bia Bia Tukaran Dia Sera Kuat Dia Seng Gliang Makanya Kalau Saya Bilang Ada Orang Mabuk Membunuh Ada Orang Mabuk Memperkosa Itu Gak Bener Bener Mabuk Itu Setengah 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 Mabuk Setengah Mabuk Mabuk Mungkin Dengan Minum Minuman Alkohol Dia Baru Berani Makanya Dia Mencoba Untuk Separuh Mabuk Jadi Setengah Jadi Dia Punya Keberanian Setengah Jadi Minum Ngembini Gak Dimabuk Nopol Ngeblak Nggak Dia Masih Kuat Nendang Kuat Merkosa Itu Mabuk Setengah Lah Kok Kok Ya Ya Tukaran Mabuk Setengah Sengah Dini Hati Mabuk Terus Ngomong Gak Jelas Bukan Ngomong Gak Jelas Kadang-kadang Tingin Ngontrol Ngomong 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 Karena Saya Sendiri Sering Nanggep Bojuku Bojuku Mau Mabuk Zaman Bojuku Mau Mabuk Tak Tau Anggep Mabuk Tau Susus Tau Tau Masalah Tenang Tenang Saja Nah Giliran Tukaran Tau Tau Rahasia Nesap Mabuk Mabuk Jadi Jadi Saya Tidak Tidak Advise Untuk Mabuk Karena Memang Mabuk Itu Tidak Akan Membawa Kemana Tidak Menyelesaikan Masalah Menurut Pendapat Saya Silahkan Anda Bisa Komen Sendiri Jadi Mabuk Bikin Bikin Ngeluh Dan Tidak Memberikan Kekuatan Malanya Ya Bener Gak Tapi Sembur Ngerti Aku Soalnya Aku Sekarang Mungkin Karena Kesehatan Saya Juga Drog Jadi Saya Selama Sekali Tidak Menyentuh Alkohol Sudah Hampir Berapa Empat Tahun Kelima Tahun Ini Saya Sudah Tidak Sama Sekali Menyentuh Alkohol Walaupun Saya Sudah Bekerja Di Bar Sampai Saya Kalau Waktu Saya Masih Jadi Manager Itu Mau Tidak Mau Saya Harus Nyobain Wine Karena Saya Jualan Minuman Otomatis Saya Harus Tahu Ini Apa Ini Kelebihannya Apa Tapi Setelah Itu Saya Tidak Ada Sama Sekali Jadi Aku Mabuk Belum Minum Coffee Jadi Setuju Minuman Hanya Semakin Nambah Beban Iya Mbak Karena Regan Barang Terus Ngelunik Oke Efeknya Juga Oke Dan Orang Mabuk Itu Gampang Tersinggung Kenapa Orang Mabuk Gampang Tersinggung Karena Memang Dihat Kan Gak Damai Jadi Dan Dia Punya Nyali Karena Dia Separu Mendem Karena Itu Buat Teman Teman Miris Sekali Saya Ngelihat Mbaknya Dengan Tubuh Tertutup Di media Sosial Ini Saya Lihat Bawa Minuman Bawa Sakit Terus Di Live Itu Saya Gak Tahu Tujuannya Seperti Apa Apakah Ingin Menunjukkan Sama Orang Lain Kalau Dia Itu Dengan Baju Yang Tertutup Terus Dia Ingin Menunjukkan Sama Orang Yang Yang Di Luar Sana Bahwa Dia Itu Bisa Mabuk Tapi Menurut Pendapat Saya Sangat Miris Dengan Baju Yang Seperti Itu Tidak Seharusnya Minuman Keras Yang Ditunjukkan Bukan Minuman Keras Minuman Keras Kan Aki Apa Namanya Jadi Kalau Terpengaruh Alkohol Jadi Amanah Kak Namaku Amanah Mbak Mijuni Mau Tanya Kalau Ekspedisi Setelah Berdebat Sama Kita Kalau Akhirnya Barang Kita Tidak Jadi Kirim Kira Kira Gimana Mbak Waduh Berdebatnya Bagaimana Terus Posisinya Sekarang Ada Dimana Masalah Ekspedisi Ini Kok Saya Belum Membahas Karena Mungkin Saya Butuh Energi Banyak Saat Ini Saya Tidak Membahas Ekspedisi Kayaknya Ngangkrak Nanti Kita Akan Bahas Karena Saya Tidak Punya Ilmunya Saya Masih Belum Punya Ilmu Untuk Kesana Jadi Kalau Saya Menerjang Saya Harus Tahu Ilmunya Dulu Saya Tentang Ekspedisi Mankranya Dimana Dan Bagaimana Ntar Kita Bahas Terima Kasih Sekali Berkat Doa Kalian Saya Sudah Sembuh Syukur Alhamdulillah Dan Terima Kasih Juga Buat Fan Fan Saya Yang Di Luar Sana Yang Sudah Nonton Youtube Saya Selama Empat Hari Ini Di Re-upload Sama 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 Admin Di Re-upload Saya Juga Ucapkan Banyak Banyak Terima Kasih Dan Saya Sudah Sembuh Sekarang Tapi Misi Saya Belum Komplit Karena Keluarga Yang Ada Di Indonesia Saat Ini Yang Mbaknya Sakit Kemarin Masih Belum Ada Jawaban Dari Keluarganya Jadi Buat Teman Di Luar Sana Kekal Baca Komen Jarno Kocok Ngombe Alkohol Malah Ngomben Sop Sopan Buat Teman Di Luar Sana Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Kita Sambung Entar Sore Sekitar Jam Tiga An Atau Jam Tidur Dulu Soalnya Pak Tony Telepon Kau 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir Atas Hidup Kita Semua Semoga Semoga Makhlu Hidup Bahagia Terima Kasih Terima Tidur